Hai pas Pak jawabannya jangan-jangan ambigulah biar kami paham gini dia ini siapa Ibu tidak akan pernah belajar paham karena itu karena Bapak malu menjawab coba jawab disini disini Yesus yang sama sama yang dipadakan ini yang baik-baik jika engkau anak Allah iblis disini nyahlah iblis sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia bukan kepada saya ya karena ini Yesus yang ngomong tinta merah dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti dia ini siapa Yesus merujuk kepada pihak lain ini bukan kepada dirinya Pak ini inilah teman-teman kalian kalian teman-teman Kristen tidak mau jujur bahwa Yesus berkata engkau harus menyembah Tuhan Allahmu disini Pak kata Yesus sangat jelas Pak nyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia ini dia ini siapa Tuhan Allah dia ini Tuhan Allah Pak dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti tapi karena Anda memenuhankan Yesus sehingga Anda menolak dia ini adalah Allah Bapak Anda terjebak disini karena Yesus saja berkata hanya kepada dia sajalah engkau berbakti hanya kepada dia sajalah sajalah ditambah pula kata sajalah berarti hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti bukan kepada Yesus makanya Bapak berat untuk menjawab siapa ini sama dengan dia Pak sama dengan tadi ini sebab ada tertulis bahwa udah bisa aku jawab jangan kemana-mana ya jawab itu tentang itu iya dan dia siapa nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu ya dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti disitulah Yesus menyatakan Tuhan Allahmu karena iblis mencobai dia ya mengajak Yesus menyembah kepada iblis dan dia berkata hanya kepada Tuhan hanya kepada maka Yesus tidak pernah menolak penyembahan malaikat menolak penyembahan Ibu ya tetapi bentar aku belum selesai Yesus tidak pernah menolak penyembahan ya karena memang hanya Tuhan Allah yang disembah bukan manusia tapi Yesus tidak pernah menolak penyembahan karena dia adalah Tuhan dan Allah kalau dia manusia biasa dia harus menolak penyembahan ya oke itu jawaban saya Ibu kalau Bapak menganggap Yesus adalah Tuhan Allah Tuhan Allah kenapa dia berkata hanya kepada dia dan hanya kepada coba kita tengok Pak Bahasa Indonesia hanya muda ini enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia kalau ini merujuk kepada Yesus karena Yesus yang berbicara dengan iblis harusnya Yesus berkata engkau dan hanya kepada aku sajalah engkau berbakti hanya kepada aku sajalah engkau berbakti tapi disini Yesus tidak merujuk kepada dirinya Pak tetapi kepada pihak lain dia hanya kepada dia sajalah engkau berbakti tapi karena anda bersikeras ingin menuhankan Yesus apa putar balik ini perjanjian perjanjian lama perjanjian lama yang dikutip oleh iblis maka ada tertulis itu kan perjanjian lama dan Yesus menjawab dengan perjanjian lama ada tertulis tertulis itu ada di ulangan Anamaya 13 ya aku sudah baca itu tertulis bahwa Tuhan Allah akan menatang engkau makanya disini aku tanya ini iya ini siapa jawab ini iya ulangan Anamaya 13 bukan itu Bu ini siapa ini engkau harus takut akan Tuhan Alamu ya mengenai engkau beribadah dan dengih kata iblis kata iblis ini mengenai engkau makanya kepada dia sajalah engkau beribadah itu dikutip dari ulangan Anamaya 13 dari ayat ini disebutkan aku tidak membahas ulangan aku tidak membahas ulangan Pak aku membahas ini artinya ibu lalu berkata kepadanya jika ada tertulis Yesus juga mengutip dari perjanjian lama iya disini berujuk Pak ini sebentar dan mengenai engkau iya dan ayat yang dia kutip itu ibu ini nyala iblis sebab ada tertulis ada tertulis itu ibu temukan dulu dimana Yesus kan sedang berbicara tentang ini ada tertulis ibu dapatkan dulu eh oh Pak eh iya Pak eh kau harus menyembah Tuhan Alamu dia kan mengutip ayat di perjanjian lama Yesus ini berbicara Pak sama iblis iya tapi dia katakan dengar Pak dengar ada tertulis kan ibu yang baca itu iya bukan dengar Pak jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau engkau ini merujuk kepada Yesus ini kata iblis ya mengenai engkau iya ini iya pihak lain lagi nih kalau engkau ini Yesus Pak kalau iya ini ya beda lagi nih iya berarti siapa ini pihak lain ini oknum lain engkau mengenai engkau iya akan memerintahkan malaikat-malaikatnya nah iblis sedang membaca ada tertulis kan gitu ya iya ini siapa coba katakan di ayat itu diambil oleh iya diambil oleh iblis ada tertulis jadi iblis sedang menyampaikan sudah ada firman yang mengatakan kan gitu jadi dia sedang kutip ayat ya iblis sedang mengutip ayat lalu Yesus juga mengutip yang di perjanjian lama ibu Yesus berkata kepadanya Yesus berkata coba tengok ya Pak mana ya Yesus berkata kepadanya Oh ini maka berkatalah Yesus mana ya Oh ini Yesus berkata kepadanya ada pula tertulis maka berkatalah Yesus kepadanya enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Yesus disitu mengutip ada tertulis karena iblis mengutip ada tertulis dia ini dia ini siapa dia ini siapa jadi disitu dia ini siapa pak kok bapak ingin ada benar sih dia itu Yesus masa dia itu berbicara kepada Yesus sedang mengutip ayat ada tertulis gini gini coba kita pakai logika Pak ya gini misalnya Pak Horas ini ya sebentar ibu ada tertulis mengutip ayat tentang dirinya ah ya dulu misalnya Pak Horas ini berkata kepada seseorang ya Hai Hai Engkau harus membayar utangmu kepada saya karena hanya kepada dia ah kan beda lagi kepada dia ini bukan lagi merujuk kepada Bapak ini dia Yesus merujuk kepada pihak lain ini Pak ini dia dia ini pihak lain karena kalau merujuk kepada Yesus berarti dia mengatasnamakan dirinya ini kepada dia kalau Yesus disini menuju kepada Yesus tentu dia berkata hanya kepada aku sajalah Engkau berbakti iblis tapi disini dia berkata hanya kepada dia dia ini siapa ini Allah Bapak ini Pak dia dia bukan berkata Yesus bahwa merujuk kepada dirinya Hai itu Pak dia ini Pak kalau Yes untuk kalau untuk dirinya pasti berkata sebab ada tertulis Engkau harus menyembah aku dan hanya kepada akulah engkau berbakti tetapi dia berkata Yesus berkata dan ibu-ibu ngerti gak definisi ada tertulis disitu itu sedang mengutip mengutip ayat di perjanjian lama atau tidak tertulis Pak intinya disini dia berkata dia ada tertulis kalau ibu tidak paham karena iblis sedang mengutip ayat iblis mengutip ayat ada tertulis akhirnya Yesus jawab dengan ada tertulis biar sinkron Bapak bilang ini ini tertuju kepada Yesus ya Bapak bilang mengklaim ini ini tertuju kepada Yesus sementara yang ngomong ini Yesus Pak ini enyalah iblis tinta merah sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu hanya kepada dia Tuhan alamu disini Tuhan alamu hanya kepada dia sajalah engkau berbakti kalau kita ke perjanjian lama ya kita ke perjanjian lama Pak hanya Pak Amiku Yesus sedang mengutip ada tertulis karena iblis memakai ada tertulis jadi yang ada tertulis itu dibaca hanya kepada dia Pak hanya kepada dia Pak Yesus sedang membacakan ada tertulis karena iblis berkata ada tertulis nah Yesus harus membacakan yang ada tertulis di perjanjian lama itu Ibu harusnya dia berkata ada tertulis atau tidak tertulis harus dia berkata hanya kepada aku sajalah engkau berbakti harus disini aku karena ini Yesus yang di perjanjian lama tertulisnya karena itu kan nubuatan yang digenapi oleh Yesus di perjanjian lama tertulisnya ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu di dalam kitab ulangan ulangan lah yang dikutip oleh Tuhan Yesus ada perjanjian lama ya di perjanjian lama itu Pak Tuhan dan Allah itu tidak terpisah Tuhan itu adalah Allah ya karena para nabi maupun Allah sendiri selalu menyatakan menyandingkan kata Allah dengan Tuhan sebagai objek yang sama itu yang aku bilang perspektifnya karena Yesus yang adalah Allah Yesus yang adalah Tuhan mengambil rupa manusia dan dia dicobai iblis iblis aku udah bacakan ayat-ayatnya ibu mana ada tamu Yesus Allah mana ada tamu Yesus Allah atau Yesus Tuhan di mana ada tamu di sini Yesus jelas berkata dia Pak makanya dalam adat tertulis ini Ibu dengan adat tertulis ini Yesus berkata kita lihatkan ayatnya yang ibu baca hanya kepada Tuhan alamu saja yang kau beribadah kan udah begitu dan hanya kepada dia yang kau menyembah nah makanya Yesus ya tidak pernah menolak penyembahan ibu ya Yesus Malaikat saja menolak disembah Malaikat saja menolak disembah tapi Yesus tidak pernah menolak disembah ibu nah kalau ibu tidak mau menyembah Yesus Tuhan Yesus nggak paksakan dan ibu juga nggak bisa larang kami menyembah Yesus hanya membuka kebenaran Pak jangan mau tersesat kebenarannya di situ Yesus tidak pernah menolak penyembahan karena dia adalah Tuhan dan Allah bagi orang yang percaya kepadanya orang percaya itu tidak binasa nah itu saja Ibu disini tertulis Pak kamu harus berbakti hanya kepada dia kalau merujuk kepada Yesus mesti Yesus berkata hanya kepada saya sajalah engkau berbakti ini dia berkata kepada pihak lain Pak Yesus sedang mengutip ayat di perjanjian lama dia harus bacakan ayat itu apa adanya baru dia jelaskan ibu ya maka kan tadi iblis bilang ada tertulis ya kan iblis ngutip ayat itu ibu nah Yesus harus jawab ada tertulis Pak kalau dia mengutip harusnya disitu tertulis kepada saya disitu merujuk kepada dia pihak yang tertulis yang tertulis di perjanjian lama sifatnya masih dibuatan ibu merujuk kepada orang lain apa Bapak berkata kepada saya kalau merujuk kepada orang lain tentu bapak berkata kepada dia ibu harus mengerti tentang nubuatan tadi karena nubuatan perjanjian lama itu ibu-ibu Yesus akan datang sebagai manusia akal kalian kalian matikan karena mau mengatakan Yesus disitu tertulis dia loh makanya sekarang makanya aku bilang aku balik bertanya ke ibu kasih dong siapa yang bisa memastikan ibu ya kepastian keselamatan selain Yesus siapa yang bisa memastikan Rasulullah ah Rasul ya apa dibilang kalau 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 izin aku bertanya kenapa kita mas harus harus doakan Rasulallah terimalah di sisi ibu itu kami berselawat kepadanya Pak kami mengagungkan benar selawat itu doa ibu dia banteng satu-satu saja dulu Pak satu-satu sebentar aku pertanyaanku biar lebih tandas ibu ya artinya berarti alamatnya sekarang dimana kita berdoa terimalah kan gitu alamat apa sih kamu mau alamat apa Pak mau alamat itu alamat yang kita hormati ya yang tadi yang ibu bilang nabi nah kalau Yesus kan akulah jalan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku dan diceritakan dalam semua mulai kebangkitannya kenaikannya ke sorga dia gak ragu-ragu tempatnya sekarang itu di sorga gak ragu-ragu ayat demi ayat menceritakan itu ibu nah jadi pertanyaannya siapa lagi selain Yesus yang bisa memastikan jalan ke sorga karena yang berani berkata akulah jalan itu Yesus tidak seorang nabi pun yang berani mengklaim dirinya jalan si Roto Mustakin gak ada orang yang berani menunjukkan jalan itu ya artinya mengatakan dia jalan nah Yesus lah jalan yang lurus Yesus jangan ulang-ulang Pak udah berkali-kali keulang artinya kalau ibu gak terima juga monggolo, oral pop, golo gitu Bo bagi kami yang menerimanya bagi kami yang menerimanya ya us kami jalani kita buktikan Pak lewat dialog ini hidup damai kita buktikan Pak yang klaim itu kita buktikan lewat dialog nah kita buktikan udah, udah dialog itu artinya cuma uuuh bapak bertanya aku gak mau dijawab sabar dia oke silahkan silahkan ibu siapa yang memberi kepastian keselamatan ya Rasulullah ini dalam sebuah hadis ya setiap umatku akan masuk surga nah ini jaminan Rasulullah ya belum lagi jaminan Allah di Al-Quran berjubal setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya kecuali dia apa ya tidak taat dia ingkar tidak mengikuti pengajaran Rasulullah ya ini di hadis Bukhari ya hadis riwaya Bukhari ya itu di bawah ya Bang ya jadi Rasulullah itu menjamin ya setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan artinya yang ingkar nah pertanyaan saya dimana jaminan Yesus bahwa kalian dijamin surga Pak tidak ada tidak ada perjaminan Yesus yang kata Yesus saya ada sebentar sebentar saya tanggapi dulu tentang Yesus adalah jalan saya tanggapi dulu ya Yesus adalah jalan Pak bukan tujuan tujuannya adalah hidup yang kekal itu ialah 17.3 mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus Yesus memposisikan dirinya sebagai utusan Pak jangan kau jadikan Tuhan hidup yang kekal itu adalah Allah menuju Allah Yesus adalah jalan Yesus memberi petunjuk untuk sampai kepada Bapak ya jadi kalau kamu cuma di jalan kamu akan kelindas mobil kamu harus sampai ke tujuan tujuannya itu Bapak jadi Yesus itu Pak membawa pengajaran Yesus naik ke surga aslinya di Bibelmu itu Pak Uryon Uryon bukan surga Pak bukan Paradiso Uryon langit gitu buka lagi kita buka lagi mau lihat Bibelmu jadi dia diangkat ke langit seperti dalam Al-Quran sebentar artinya Yesus naik ke surga ya nah kalau begitu siapa apakah Nabi yang Ibu hormati ya sudah dipastikan ke surga oh tadi aku baca kadatanya tuh yang kami minta mana jaminan Yesus surga untuk kalian semua gak ada jaminannya nah gak ada coba tunjukkan malah jaminan Yesus malah ya dalilnya itu kan ada aku pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan sebentar untuk menyediakan tempat bagimu agar dimana aku berada disitu engkau berada orang yang percaya kepadanya disini tidak binasa sebentar aku kan Ibu minta ayat minta dalil agar setiap orang yang percaya kepadanya kepada Yesus tidak binasa tidak masuk neraka tidak binasa di neraka melainkan beroleh hidup yang kekal hidup yang kekal hidup yang abadi tidak di neraka hanya dua tempat surga dan neraka setelah kehidupan di dunia ini udah nah hanya Yesus hanya Yesus lah yang menggaransi menjamin kepada orang yang percaya kepadanya tapi tidak dipaksakan kalau kita gak percaya sama dia juga aku sendiri kalau gak percaya sama dia gak dipaksakan kepercayaan itu bukan sebuah paksaan tapi penerimaan terhadap pengorbanan terhadap kehadiran Tuhan itu sebagai manusia yang kembali ke surga nah jadi disitu aja Ibu Yesus berada di surga dan dia kasih garansi jaminan yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dan dia sudah ada di surga nah Ibu Ibu bisa pastikan saya jawab dulu Pak nabi yang kita hormati itu dimana sebentar Pak saya jelaskan dulu sebentar Pak nabi yang kita hormati itu dimana Ibu sebentar saya jelaskan Pak kasih dulu ayatnya satu Bu Bapak tidak menjawab tadi mana jaminan Yesus kalian dijamin surga mana disitu tertulis sebentar sebentar gak ada gak ada disitu disebut surga ya disini kamu tertampol lagi kamu bilang Yesus adalah Allah itu sendiri kamu bilang eh eh sebentar dulu saudara ini bisa kacau lagi tadi kamu bilang Bang aku ke Pakku menyiapkan tempat berarti Yesus dengan Bapak ini beda aku mau pergi ke Allah untuk menyiapkan kalian tempat nah tadi klaimmu lagi kamu apa namanya ya bahasa tapi saya tidak mau kasar-kasar Bapak ini orang baik itu artinya Pak dia meludah gak jangan-jangan itu artinya tadi Bapak berkata Yesus adalah Bapak itu sendiri atau Allah atau Tuhan itu sendiri nah kenapa dia berkata aku akan pergi ke Allah atau Bapakku menyiapkan kalian tempat nah ini bingung lagi aku nih Bapak ini apa ya saya kompronter dengan ucapannya sendiri yang aku minta Pak Yesus mengatakan aku menjamin kalian masuk surga kayak kata tadi yang hadis tadi aku kutip loh perkataan Rasulullah bahwa Rasulullah menjamin umatnya masuk surga silahkan mana mana perkataan Yesus itu Pak yang ada aku baca di Matthew 17.21 kalian akan diusir bukan setiap orang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga Bapak Yesus adalah berbeda melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga nah inilah pada hari akhir Yesus akan berkata kepada kalian enyahlah kau Horas aku tidak mengenalmu engkau sekalian pembuat kejahatan silahkan bagaimana Anda menanggapi Anda mengatakan Yesus menjamin gak ada jaminannya Pak silahkan ibu aja yang gak mau percaya aku lah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia udah Bapak dan Yesus itu satu kamu telah melihat dia nah jadi artinya tapi kalau ibu gak percaya uwesto jalankan apa yang ibu percaya kami jalankan apa yang kami percaya nah ayat-ayatnya udah jelas dan dikatakan aku pergi kalau begitu kata-kata kepada Bapak agar dimana aku berada disitu engkau berada nah Yesus berada di sorga apakah nabi yang ibu maksud juga berada di sorga tunjukkan satu ayatnya ibu ya itu pertanyaan saya tunjukkan satu ayatnya yang namanya nabinya ibu berada di sorga nah kalau Yesus berada di sorga itu malaikat-malaikat sorga juga banyak ayatnya tadi menyaksikan saya jawab nah jadi kalau saya percaya kepada Yesus itu juga adalah hal yang patut dan saya kerjakan lakukan tapi saya gak bisa memaksa orang percaya Yesus gak apa-apa iya ini kita diskusi pak tidak ada lah ikrah pidin lah ikrah pidin ibu bilang oke udah yang terlalu panjang-panjang sesat monggo bukan saya pak bukan saya pak matius 2 saat matius 7 pak sebentar oke aku tanggapi pasti ibu yang baik diam dulu dong garansi dan kepastian itu kami dapatkan di dalam Yesus karena kami mau percaya kepadanya barang siapa percaya kepadanya mendapat hidup ya tapi percaya sebagai apa pak percaya sebagai apa apakah disitu percaya sebagai Tuhan percaya sebagai utusan pak yuk ada 17.3 tertulis aku lah jalan percaya sebagai apa ayo pak percaya sebagai apa pak percaya sebagai utusan ini pengakuan Yesus pak lihat aku jawab dulu aku jawab dulu pak setiranya kamu mengenal aku aku disini Yesus pasti kamu juga mengenal bapakku jadi orang tidak mengenal Yesus pasti tidak mengenal bapak oke aku jawab udah ya pak ya sekarang aku tanggapi ya kalau mengenal dia mengenal bapak dan kamu telah melihat itulah yang disampaikan kepada murid-muridnya saya tanggapi ya oke saya tanggapi jadi ibu bapak selalu pertanyaanku tadi Yesus berada di sorga ibu dengan segala keren dan hati aku bertanya satu ayat tentang nabi yang ibu hormati itu kasih ayatnya dia berada di mana oke baik pak ya aku jawab ya Yesus itu ya pertanyaan saya nabi yang ibu percayai itu berada di mana ibu kasih satu ayat di alam basrah pak di alam basrah dia belum di kemana-mana Yesus pun itu pak bukan di surga hanya dua tempat ibu sorga dan neraka setelah penyidupan itu terjadi tidak pak itu terjadi nanti setelah penghakiman setelah kiamat terjadi kami ini di alam Yesus itu bapak mau dijawab binatau bapak mau ngeyel malaikat ibu kembali ke surga malaikat-malaikat yang menurut mau beritahukan kabar baik semua dijawab bapak Yesus itu kan sudah lahir di kota daud kembali ke surga Yesus sudah mati juga kembali ke surga setelah dia bangkit aku jawab dulu aku jawab dulu aku jawab dulu pak aku jawab dulu aku jawab dulu sabar ya pak ya sabar jadi saya jawab dulu saya jawab bapak aku jawab bapak baik kepada tujuan tujuannya itu alam bapak surga ya makanya pak siapa nih pak dengar dulu pak Yesus itu bukan terangkat ke surga itu rion pak rion uranon uranon disitu originalnya uranon itu artinya pak langit kalian dibodoh-bodohi lembaga alkitab coba buka originalnya disitu uranon bukan ke surga disitu Yesus terangkat ke uranon bukan ke surga pak kamu jangan mau dibodoh-bodohi lembaga alkitab Indonesia saya rasa bapak ini seorang terpelajar sih masa mau dibodoh-bodohi baca yang baik pak disitu tertulis pak ya Yesus adalah jalan disitu tertulis tidak tertulis bahwa apabila kau percaya apabila kau percaya dia percaya sebagai apa percaya sebagai utusan ini pengakuan Yesus ya hidup yang kekali itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus Yohanes 3.34 siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah ini baca pak di Yohanes 3.34 3.34 ya siapa yang diutus Allah Yesus utusan dialah yang menyampaikan firman Allah ini sangat jelas pak ya siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah sebab Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas apa kata Yesus di Yohanes 17 ya segala firmanmu yang telah engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku Yesus ini penerima firman Yesus adalah penunjuk jalan adalah membawa ajaran supaya kalian jangan tersesat kalian diberi penunjuk jalan menuju Bapak bukan Yesus adalah Tuhan itu sendiri pak sebentar murid-murid Yesus saja yang 3.5 tahun bersama Yesus Tuhanmu punya murid ya pak mereka belajar mereka belajar Tuhanmu guru jadi makanya punya murid masa Tuhan punya murid pak kalau guru ya punya murid coba Bapak pernah sekolah enggak kalau pernah sekolah tentu Bapak punya guru kalau guru Pak tentu ada murid tetapi kalau Tuhan Tuhan punya murid biar ku jawab itu biar ku jawab itu Ibu biar ku jawab ya karena dalam kebiasaan orang-orang Jahudi kata murid disana penganut penganut ajaran udah penganut ajaran Tuhan bukan murid itu kayak murid SD SMP SMA makanya sebentar karena aku jawab itu narasimu enggak ada datanya enggak ada tamu kalau pemikiran Jahudi ibu enggak pahami apa yang mengeri murid itu ya murid pak diajar ingat ingat Yesus berkeliling berkeliling Yerusalem dengar pak Yesus berkeliling Yerusalem dengar pak dengar 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 iya kebiasaan Yesus pak Yesus berkeliling Yerusalem memberitakan Pak dengar Yesus juga Yesus berkeliling Yerusalem memberitakan Injil kerajaan Allah Yesus berkeliling mengajar pak Yesus itu adalah guru rabi pada muridnya memanggil dia guru rabi makanya dia punya murid dia bukan Tuhan kalau Yesus itu anda paksakan jadi Tuhan sangat lucu telah lahir Tuhan Tuhan dilahirkan Tuhan diserahkan kepada Tuhan Tuhan diremukan oleh Tuhan yang lain kacau tapi udah dijawab ibu yang baik itu udah dijawab tinggal ibu kalau enggak malu menjelaskan saya menjelaskan itu anda yang menjelaskan ibu loh kok itu data pak di lukas Tuhan diserahkan kepada Tuhan berapa Tuhanmu makanya aku bilang jangan cuma pakai iman pakai akal kalau 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 minum racun ibu pola pikir ibu pola pikir ibu jadi takaran mengkontak dengan data tugas mengkontak aku tadi sudah membacakan ayat demi ayat ibu tetap paksakan dengan pola pikir ibu semuanya harus sesuai dengan cara berpikir ibu mana jaminan Yesus oke jawab mana jaminan Yesus tentang anda dijamin masuk surga mana jaminan Yesus kepada kalian malah disitu bertentangan dengan iman bapak bahwa Yesus kembali kepada bapaknya menyiapkan tempat sementara bapak mengimani Yesus adalah bapak itu sendiri masa dia pergi kepada dirinya sendiri ya di jones 14 ayat 11 percayalah kepadaku bahwa aku di dalam bapak dan bapak di dalam aku jadi bapak lebih besar dari aku kau buang itu bapak lebih besar dari aku buang itu alegori pak aku kan ibu minta ayat iya tapi kalau kau ambil itu kalau ambil itu bapak lebih besar dari aku bagaimana mungkin ayat yang menaksirkan ayat bukan ibu yang harus membaksakan diri itu alegori pak dengan pola pikir ibu karena murid murid juga di dalam bapak di dalam Yesus mereka semua di dalam bapak supaya mereka menjadi satu sama seperti bapak dan aku menjadi satu ibu tetap apapun penjelasan karena kok lari kemana aku kejar kau pak sudah dengarkan ibu ibu hanya memikirkan 5 tambah 5 10 hanya itu jadi orang jelaskan bapak satu dengan Yesus murid 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 juga pak murid murid juga satu dengan Yesus tapi ibu data jaminan Rasulullah aku minta datanya mana jaminan Yesus sebentar jangan dulu masuk pak aku minta ke pak Horas mana jaminan Yesus bahwa kalian dijamin masuk surga oleh Yesus itu dia lagi jelasan sama ibu ibu gak mau dengar berikan sesempatan menjelaskan jadi saya udah bacakan sama kita di dalam jones 3 16 karena begitu besar kasih alakan dunia ini yang mengharunikan anaknya yang tunggal anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya percaya kepada Yesus tidak binasa tidak masuk neraka binasa itu neraka ini berbicara tentang neraka yang abadi atau surga yang abadi tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal hidup yang abadi hidup yang kekal nah dan di ayat yang lain dikatakan aku pergi kepada Bapak untuk menyediakan tempat bagimu agar dimana aku berada disitu engkau berada dan di ayat tadi yang saya udah bacakan kalau aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku kalau kamu sudah melihat aku kamu melihat Bapak itulah argumen argumennya kita mau berargumen bukan sentimen nah jadi karena aku percaya kepada Yesus tidak ada yang dipaksakan kita gak dipaksa percaya atau tidak percaya sama dia nah bagi yang percaya beroleh hidup yang kekal biarkan kami yang percaya beroleh hidup yang kekal kalau teman-teman gak percaya kepada dia gak apa-apa bunda ramah gak percaya gak apa-apa percaya kepada nabi yang kita hormati silahkan nanti kalau masalah sorga kita lihat bagaimana garansi-garansi yang diberikan itu jadi artinya debat itu gak perlu kita seolah-olah nanti tujuannya jadi kepribadi saling saling kata-kata jadi pribadi-pribadi emosi-emosian nah itu ayat-ayat kalau garansinya tapi kalau ibu ramah paksakan itu harus sesuai dengan apa yang diakini gak akan nyambung ya nah tinggal kalau memang yang diakini itu adalah nabi yang yang kita hormati yang bapak ibu hormati ya silahkan kan bapak bilang Yesus menjamin kan bapak mengklaim Yesus menjamin udah baca ayatnya mana jaminan Yesus juanas 3 yang percaya kepadanya kalian masuk surga melainkan beroleh hidup yang kekal itu jaminan percaya sebagai apa apa percaya sebagai apa 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 memang kalau Yesus kalian percaya kepada Yesus sebagai utusan itu cocok di Yonis 17 3 hidup yang kekal ini mengenal satu-satunya aku di dalam murid-murid pun murid-murid pun di dalam bapak pak murid-murid pun di dalam bapak mereka semua di dalam bapak apa juga murid-murid kamu Tuhan kan bapak lebih besar daripada Yesus bapak Yesus itu yang kuminta tadi mana pernyataan Yesus kan dia mengklaim Yesus itu menjamin kami jadi aku tanya mana jaminan Yesus tentang surga untuk kalian ternyata enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada di situ disebut Yesus menjemput surga enggak ada yang ada di Rasulullah itu kata Rasulullah saya menjamin semua umatku masuk surga itu kata Rasulullah nah perkataan Yesus mana sentias sendiri tadi menuntut ingat ya Bang Bang Todogu Bang Todogu Saudara Horas ini menuntut mana Nabi itu menjamin ini dan itu sumbong sekali dia tadi menantang kembali dia aku tantang ternyata enggak ada datanya bahwa Yesus menjamin kalian